Pendekar bunga merah jilid tiga. Hem, aku mengerti, Cili. Engkau seorang wanita Mongol, itulah sebabnya. Dia tidak mau seorang wanita Mongol menjadi selirnya. Hal itu akan merendahkan martabatnya. Manusia tak berbudi wajah itu makin pucat, sepasang matu itu basah dengan air mata, suaranya gemetar dan lirih, tapi, ketika di sini, dia mencintaku, suhu. Sungguh, saya merasa benar dia amat mencintaku, begitulah watak manusia tak berbudi. Dia mencinta tubuhmu karena menyenangkan dirinya. Akan tetapi dia tidak suka kepada suku bangsamu. Itulah sebabnya dia menolakmu, ah, oh, huhuhuh, anakku, bagaimana dengan anakku, dan aku? Wanita itu berdiri sambil menangis, menguguk menutupi mukanya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir keluar melalui celah-celah jari tangannya. Liu Seungki terharu bukan main. Baru sekarang terasa olehnya betapa mendalam dia mencinta wanita ini. Kalau sampai dia bertahun-tahun betah tinggal di utara, di antara bangsa Hoirat, itu sebabnya karena dia mencinta Cili. Baru sekarang dia menyadari. Bukan hanya cinta seorang guru kepada muridnya, melainkan telah tumbuh menjadi cinta seorang pria kepada wanita. Dimulai setelah wanita itu menderita ditinggalkan suaminya. Tanpa terasa lagi dia melangkah maju dan merangkul Cili. Sudahlah, Cili. Jangan menangis. Engkau masih mempunyai anakmu, masih ada aku di sini yang akan mendidik Sinli, yang akan melindungimu dengan segenap jiwaku. Mendengar suara yang bergetar penuh kasih sayang itu, Cili dapat merasakan. Sebagai seorang wanita ia pun sudah lama dapat menduga akan perasaan hati gurunya terhadap dirinya, maka hiburan itu sungguh amat memilukan dan mengharukan hatinya dan ia pun menangis di atas dada gurunya. Ah, suhu, suhu, huuhu, huuhu, sampai basah semua baju yang dipakai Liu Seungki oleh air matu Cili. Setelah tangis yang dibiarkan saja oleh Liu Seungki itu agak meredah, seorang anak berusia 7 tahun memasuki ruangan itu dan memandang kepada mereka dengan metel, terbelalak. Anak ini tampan sekali, dengan tubuh yang sehat, sedang dan tegap, matanya bersinar terang seperti mace burung hang dan bibirnya manis seperti bibir Cili. Ayah, kenapa ibu menangis tanyanya dan dia merasa heran sekali karena belum pernah melihat ibunya menangis dalam rangkulan ayahnya. Pernah ibunya menangis, menangis lirih akan tetapi ketika berada seorang diri dan kalau dia bertanya, ibunya tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Kini, adegan ibunya menangis dalam rangkulan ayahnya sungguh mengherankan hatinya. Liu Seungki melepaskan rangkulannya dan dia menggandeng tangan Sinli di pangkunya anak itu. Ibumu menangis karena bahagia, Sinli, berbahagia kenapa menangis ya? Ia menangis karena melihat aku pulang dengan selamat dan membawa banyak mainan bagus. Lihat emas permata itu. Bagus, bukan Cili sudah dapat menguasai dirinya dan dipeluknya anaknya. Gurunya benar. Biarpun anak ini keturunan cengtung, namun dia tidak pernah melihat ayahnya dan yang menjadi ayahnya selama ini, ayah dan guru yang baik, adalah Liu Seungki. Aku tidak apa-apa, anakku. Nah, ini, banyak mainan. Kau boleh pilih mana yang kau sukai, katanya sambil menuangkan emas permata itu keluar dari dalam kantung. Ah, aku tidak suka, ibu. Ini mainan anak perempuan, ini aku bawakan oleh-oleh untukmu, Sinli. Engkau suka pedang pusaka kakek itu, bukan? Akan tetapi punya kakek itu terlalu besar dan berat untukmu. Ini aku dapatkan yang kecil dan cocok untukmu. Sepasang macu burung hang itu terbelalak ketika dia melihat pedang yang bentuknya melengkung seperti pedang kakeknya. Juga pedang melengkung ini indah sekali, dan kecil. Gagang dan sarungnya dihias dengan permata, seperti milik kakeknya. Memang sengaja Liu Songqi menyuruh seorang pandai besi. Terkenal di kota raja untuk membuatkan pedang bengkok itu, persis milik Eson, akan tetapi bentuknya kecil dan dihias permata pada gagang dan sarungnya. Sinli berteriak girang ketika dia menerima pedang itu. Dicabutnya pedang melengkung itu dan nampak pedangnya berkilauan saking tajamnya. Hore eh. Ah, terima kasih, ayah katanya berkali-kali sambil memainkan pedang bengkok itu. Aku akan minta kepada kakek untuk mengajarku bermain pedang ini. Dia lalu berlari keluar untuk memamerkan pedangnya kepada kakeknya dan kepada teman-temannya. Liu Songqi dan Cili mengikuti Sinli dengan pandang macap penuh kasih dan kini Cili yang tadi habis menangis sedih, dapat tersenyum kembali. Setelah Sinli lenyap dari pandangan mereka, mereka menengok dan tanpa disengaja mereka saling pandang. Sejenak dua pasang sinar macu itu bertemu, bertaut dan melekat. Kemudian Cili yang melihat betapa sinar macugunya kepadanya itu penuh kasih sayang, menundukkan mukanya yang berubah kemerahan karena tersipu malu. Liu Songqi merasa bahwa saatnya tiba untuk membuka isi hatinya. Kini dia tidak ragu lagi karena sudah jelas bahwa Kaisar Chengtung tidak memperdulikan Cili, bahkan menolaknya dan sama halnya dengan menceraikannya. Cili, maafkan aku kalau kata-kataku menyinggung. Tidak sepatutnya sebagai guru aku berkata begini. Akan tetapi, melihat keadaan kita, dan demi Sinli yang sama-sama kita sayangi, aku mengambil keputusan untuk hidup selamanya bersamamu sebagai suami istri, bersama-sama mendidik dan merawat Sinli. Bagaimana, Cili, maukah engkau menjadi istriku? Jangan ragu-ragu, tolak saja kalau engkau tidak setuju. Aku tidak akan marah, tidak akan sakit hati. Cili merasa terharu bukan main dan kembali kedua matanya basah. Harus diakui bahwa sebelum ia menyerahkan diri kepada Kaisar Chengtung, priap pertama yang dipujanya adalah gurunya ini. Hanya karena ia ingin berbakti kepada bangsanya, menuruti permintaan pamannya, ia menjadi istri Chengtung. Dan kini, biarpun ia sudah pernah menjadi istri Chengtung bahkan melahirkan putranya, gurunya masih meminangnya untuk menjadi istrinya. Ia mengangguk tanpa dapat mengeluarkan kata-kata, hanya kedua matu yang menatap wajah Liu Xiongqi itu mengalirkan air mata. Tentu saja Liu Xiongqi merasa berbahagia sekali, akan tetapi dia belum yakin. Dipegangnya kedua tangan muridnya seperti hendak membantu kekuatan hatinya. Jawablah, walaupun hanya sepatah kata, Cili, aku, aku, berbahagia sekali. Esen merasa gembira dan menyetujui perjodohan antara keponakannya dan Liu Xiongqi. Dia sudah putus harapan untuk dapat mendekati Chengtung dan dia pun marah sekali bahwa Kaisar Chengtung telah menolak keponakannya. Percuma saja rencananya dahulu dengan mengorbankan keponakannya. Kalau tahu akan demikian tentu dulu sudah dibunuhnya Kaisar Chengtung. Demikianlah, Liu Xiongqi yang berusia 43 tahun itu menikah dengan Cili yang berusia 27 tahun. Perayaan pernikahan itu diadakan secara sederhana sekali, tidak terlalu menyolo karena untuk menjaga putera mereka yang bertanya-tanya mengapa ayah dan ibunya menikah lagi. Dan sejak kecil, Sinli digembleng dengan tekun oleh Liu Xiongqi. Setelah agak besar dan Sinli mulai mengerti, dia diberitahu bahwa namanya yang lengkap adalah Liu Xiongqi, menggunakan nama keturunan Liu, yang nama keturunan Liu Xiongqi, tidak lagi diberi nama Margacu. Juga mainan kalung dari naga batu Giyo itu tadinya hendak dibuang saja oleh Cili, akan tetapi benda itu diminta oleh Hasan dan diberikan oleh Cili yang menganggap benda itu tidak ada gunanya lagi, malah hanya akan mengingatkan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Pendeknya Cili dan Liu Xiongqi tidak menghendaki Sinli mengetahui bahwa dia adalah putera Kaisar Chengtung. Waktu berlalu dengan amat cepatnya bagi orang yang tidak memperhatikannya. Kalau kita renungkan kembali, belasan tahun yang lalu rasanya baru kemarin dulu saja. Tau-tau kita sudah menjadi tua melihat anak-anak kita sudah semakin dewasa, tanpa kita merasakannya. Usia menggerogoti kita sedikit demi sedikit, sedetik demi sedetik, lambat namun pasti. Sebaliknya, kalau kita memperhatikan waktu dikala kita menanti seseorang atau menanti sesuatu yang kita inginkan, waktu rasanya merayap lebih lamban daripada siput. Tanpa dirasa, delapan tahun telah lewat sejak Liu Xiongqi menikah dengan Cili. Pada suatu hari, di padang yang sungi, nampak seekor kuda membalap amat cepatnya dan setelah dekat, ternyata kuda itu adalah seekor kuda yang berbulu hitam mulus, tinggi besar dan gagah. Larinya secepat angin dan yang duduk di atasnya juga seorang ahli menunggang kuda, dapat dilihat dari kerudia duduk di atas pelana kuda sambil membungkuk ketika kuda itu membalap. Kini, setelah kuda itu tiba di luar perkampungan Noirat, kuda berjalan congklang. Bulunya yang hitam itu mengkilat karena peluh dan dari lubang hidungnya nampak uap tebal setiap kali dia menghembuskan napas. Dan nampak jelas penunggang kuda itu. Seorang pemuda berusia kurang lebih 16 tahun yang tampan dan gagah. Wajahnya berbentuk bulat telur, rambutnya hitam dan agak keriting. Alisnya tebal sekali melindungi sepasang netu yang tajam namun lembut seperti macu burung hong. Hidungnya mancung dan bibirnya yang manis itu selalu mengarah senyum. Dagunya berlekuk yang memberi sifat jantan kepadanya. Bentuk tubuhnya tidak kekanakan-kanakan lagi, melainkan sudah dewasa berkat kebiasaan menunggang kuda dan berburu binatang buas. Pakaiannya ringkas dan wajah yang tampan gagah itu nampak berwibawa. Di kancing bajunya terdapat setangkai bunga merah. Inilah Liu Xinli atau yang nama hoiratnya ha itu, putra Liu Xiongqi dan Cili. Dia baru pulang berburu. Seekor binatang seperti beruang berada di punggung kudanya. Dia pun bersenjata lengkap. Pedang panjang ditunggung, pedang bengkok pendek diinggang dan busur beserta sekantung anak panah di pelanak kudanya. Ketika dia tiba di luar pintu gerbang perkampungan itu, beberapa orang gadis berlari-lari menyambutnya. Xinli atau Hai itu melemparkan bangkai beruang kepada seorang penjaga dan berkata, Bawa ke dapur, suruh masak yang enak untuk makan malam nanti penjaga itu menerima beruang tadi sambil tertawa bangga dan juga kagum. Tidak mudah menangkap beruang hitam seperti itu karena selain terkenal gesit, juga suka bergerombol sehingga berburu binatang ini berbahaya sekali, dapat dikeroyok gerombolan beruang hitam. Hai itu, engka sudah pulang. Aku minta bonceng kata seorang gadis yang cantik sekali, kulitnya putih seperti susu dan mukanya bulat seperti bulan purnama. Hai itu atau Xinli tertawa. Naiklah katanya dan dia menjunurkan tangan, menarik tangan gadis itu sehingga terangkat naik dan duduklah gadis itu di depannya. Hal ini dilakukan dengan cekatan, tanda bahwa dia bertenaga besar dan gadis itu pun duduk dengan enaknya. Hal seperti ini biasa terjadi di antara mereka, tidak malu-malu bersopan-sopan seperti pada gadis-gadis Han. Hai itu, aku juga ikut bonceng kata seorang gadis lain, yang hitam manis dengan matu dan mulut indah sekali. Hai itu tertawa. Hayo naik ke belakangku. Dia pun memberikan tangannya, menarik gadis hitam manis itu sehingga gadis itu pun dapat meloncat dan naik di belakangnya. Mereka bertiga duduk berhimpitan. Hai itu duduk di tengah dan berjalanlah kuda memasuki pintu gerbang diikuti beberapa orang gadis lagi sambil tertawa-tawa. Dekat pintu gerbang kuda itu berhenti dan Xinli meraih kembang yang tumbuh di situ. Dia memetik bunga merah beberapa batang, lalu membagi-bagikan bunga itu kepada dua orang gadis yang duduk di kudanya. Bahkan empat orang gadis yang berjalan di dekat kuda juga mendapatkan seorang satu. Pemuda ini memang suka sekali kepada bunga merah dan dia suka pula membagi-bagikan bunga kepada gadis-gadis, bahkan kepada siapa juga. Hampir tidak pernah lubang kancingnya tidak terhias bunga merah. Setelah tiba di depan rumah induk, tempat tinggal paman kakeknya yaitu Esen yang berusia hampir 50 tahun, pemuda itu menyuruh turun kedua orang gadis dan dia sendiri pun meloncat turun. Akan tetapi sebelum menuntun kudanya pergi, dari pintu rumah itu terdengar suara kakeknya, Ha itu, kesini kau sebentar. Aku ingin bicara denganmu Ha itu menyerahkan kuda kepada penjaga untuk dirawat, dan dia lalu memasuki rumah paman kakeknya. Di ruangan tengah, Esen sedang menghisap pipa tembakau yang panjang dan dengan anggukan kepala, dia minta cucu keponakannya untuk duduk di depannya. Ha itu duduk bersilah, karena kakeknya juga duduk di atas lantai. Engkau pulang berburu? Benar, kek, hasilnya seekor beruang hitam yang masih muda, bagus. Pisahkan kakinya untuk aku, suruh masak yang enak, baik, kek. Pemuda itu hendak berdiri akan tetapi dengan gerakan tangannya, Esen meminta Ha itu duduk kembali. Aku ingin bicara denganmu. Engkau sudah dewasa sekarang, sebentar lagi engkau boleh menggantikan kedudukanku, memimpin bangsa kita menjadi bangsa yang jaya dan besar. Akan tetapi engkau harus menikah dulu. Kulihat dua orang gadis itu cukup baik, kalau engkau mau, engkau boleh sekaligus menikah dengan mereka berdua, Ha itu mengerutkan alisnya. Kenapa kakek berulang kali menyatakan aku akan menjadi ketua bangsa kita? Aku tidak berniat, kek, aku tidak ingin menjadi ketua dan terikat di sini. Ayah telah bercerita banyak tentang negeri asal ayah, yaitu di selatan dan aku ingin meluaskan pengetahuan dengan merantau ke selatan. Aku ingin menemui orang-orang pandai seperti diceritakan ayah, ingin melihat negara besar itu, hem, tahukah engkau? Negara besar itu dahulu adalah negara kerajaan kakek moyangmu. Negara besar itu dahulu dikuasai oleh kita bangsa Mongol yang jaya. Maka, engkau harus menjadi ketua suku Oirat dan membangun kembali kekuatan bangsa Mongol untuk merebut kembali kekuasaan di negara selatan, pemuda itu mengerutkan alisnya. Tidak, kek, aku ingin merantau dulu melihat-lihat di sana agar bertambah pengalamanku, hem, anak ini keras hati seperti ayah ibunya, pikir esen. Kalau dibiarkan pergi, bisa musnah harapannya. Sebaiknya diikat dulu dengan pernikahan agar di sana tidak akan tergila-gila kepada bangsa Han. Baiklah, akan tetapi engkau harus menikah dulu sebelum kau pergi. Pilihlah satu di antara kedua gadis itu, atau kau nikai saja keduanya, tidak, kek. Mereka hanya teman bermain. Aku belum ada keinginan untuk menikah. Ayah bilang, seorang laki-laki harus meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuan, tidak boleh buru-buru menikah, ayahmu. Ayahmu esen berkata marah. Siapa ayahmu eh, kakek ini bagaimana sih? Ayahku ya ayahku hem, siapa nama ayahmu kakek bergurau? Namanya Liu Xiongqi, siapa yang tidak mengetahuinya hai tu tertawa? Akan tetapi esen tidak tertawa dan memandang cucu keponakan itu dengan wajah serius. Dia mengesampingkan pipa tembakaunya. Hai tu, apakah selama ini kakekmu bersikap baik kepadamu? Tentu saja, kakek baik sekali. Mengejar aku menunggang kuda dan memanah, dan apakah kakek pernah berbohong kepadamu? Tidak pernah. Nah, ayah bilang bahwa kakek seorang yang jujur tidak pernah berbohong, bagus. Nah, apakah hengkau sudah cukup dewasa untuk menyimpan rahasia, kalau aku menceritakan suatu rahasia kepadamu? Apakah hengkau tidak akan bersikap kekanak-kanakan dan cengeng pemuda itu mengerutkan alisnya, sejak kecil kakek dan ayah mengajarkan agar aku tidak menjadi orang cengeng. Dan tentu saja aku dapat menyimpan rahasia, kek. Baik, sudah waktunya engkau mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Coba tutupkan dulu daun pintu dan daun jendela itu. Pemuda itu bangkit berdiri dan dengan wajah keheranan akan tetapi juga tegang dia menutupi semua daun pintu dan jendela ruangan itu. Kemudian dia kembali duduk berhadapan dengan kakeknya. Nah, dengarlah, cucuku yang baik. Sebetulnya Liu Songqi itu bukan ayahmu yang sejati, bukan ayah kandungmu, melainkan ayah dirimu yang sudah menganggap engkau sebagai putra sendiri, tentu saja pemuda itu terkejut bukan main. Akan tetapi selama ini dia sudah digembleng secara hebat oleh Liu Songqi sehingga kekagetan itu dapat ditindasnya di hati saja dan wajahnya hanya memperlihatkan sikap ingin tahu. Lalu, siapa ayah kandungku? Kek tanyanya tanpa memperlihatkan perasaannya yang terguncang. Ayah kandungmu adalah kaisar Chengtung yang menjadi maharaja di selatan, Sinli tertegun. Keheranan besar menyelimuti hatinya sehingga sampai lama dia tidak mampu bicara. Kemudian dia berkata dengan nada membantah. Ah, bagaimana aku dapat percaya cerita yang aneh itu, Kat? Bagaimana mungkin ibuku menjadi istri maharaja di selatan? Kalau benar begitu, tentu ibu berada di istana kaisar, bukan di sini. Dengarkan dulu, jangan mencela. Akan ku ceritakan padamu apa yang terjadi. 17 tahun yang lalu, dengan pasukanku, kaketmu ini berhasil menghancurkan pasukan Beng yang sedang mengawal kaisarnya dan bahkan aku telah berhasil menawan kaisar Chengtung dari kerajaan Beng. Bayangkan saja, aku, kaketmu ini, berhasil menawan kaisar dari kerajaan besar di selatan. Kakek itu berhenti dan memandang kepada cucunya dengan bangga. Memang, keberhasilannya menawan kaisar itu merupakan kebanggaan besar dalam hidupnya, karena setelah itu, dia tidak pernah berhasil mencapai sesuatu yang besar lagi. Pasukannya berulang kali dipukul mundur oleh pasukan Beng. Kakek memang hebat. Lalu bagaimana, kek kaisar Chengtung ku jadikan sandera yang berharga? Dan dalam keadaan itulah dia, eh, bertemu dengan ibumu yang ketika itu masih gadis. Mereka, eh, saling mencinta dan aku setuju saja ibumu menikah dengan kaisar Chengtung karena mengharapkan selanjutnya kaisar itu akan bersikap sebagai keluarga yang baik dan di antara kedua bangsa akan ada kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, ibumu menikah dengan dia dan lahirlah engkasin li mengerutkan alisnya, memandang kepada kakeknya dengan bimbang, akan tetapi, kalau benar begitu, kenapa sejak aku kecil sekali, sejak aku dapat ingat, yang menjadi ayahku adalah ayah yang sekarang ini. Ketahuilah, Liu Xiongqi adalah seorang pendekar yang pernah menyelamatkan ibumu dari tangan orang-orang jahat dan ibumu lalu menjadi muridnya dan dia tinggal pula di sini. Sebelum engkau terlahir, ayahmu meninggalkan tempat ini untuk memegang kedudukannya kembali dengan janji kelak akan menjemput ibumu dan engkau ke kota raja selama dia tidak ada itu, engkau lahir dan agar engkau tidak menanyakan ayahmu, Liu Xiongqi mengaku sebagai ayahmu. Akan tetapi itu hanya pengakuan saja karena ketika itu Liu Xiongqi tidak menikah dengan ibumu yang masih dianggap istri kaisar Chengtung, pemuda itu tertarik sekali. Lalu bagaimana, kakek ternyata kaisar Chengtung tidak memenuhi janjinya. Setelah dia menjadi kaisar kembali, dia tidak memboyong ibumu dan engkau ke istananya. Bahkan ketika engkau berusia 7 tahun, ibumu menyuruh Liu Xiongqi, yang ketika itu masih menjadi gurunya dan gurumu serta ayah angkatmu, untuk pergi ke selatan menyerahkan surat ibumu kepada kaisar Chengtung, dan apa hasilnya? Engkau tentu masih ingat ketika Liu Xiongqi pulang membawa sekantung emas permata yang indah-indah. Ah, aku ingat sekarang. Aku disuruh memilih permata yang indah akan tetapi aku tidak mau, lebih senang menerima pedang bengkok ini dari ayah, dia menyentuh pedang bengkok yang berada di pinggangnya. Dan aku melihat ibu menangis dalam rangkulan ayah. Ya, benar begitu. Liu Xiongqi pulang membawa emas permata pemberian kaisar Chengtung dengan pesan agar ibumu tidak mengganggunya lagi, agar ibumu tinggal saja di sini. Pendeknya, kaisar Chengtung mengingkari janji, menolak untuk memboyong ibumu ke istana, akan tetapi kenapa, kaisar sombong itu merasa malu kalau harus memboyong seorang wanita mongol ke dalam istananya. Dia menganggap bangsa kita ini bangsa liar, ah, orang macam begitu mana mungkin menjadi ayahku, kak? Aku tidak sudi mempunyai ayah macam itu, akan tetapi kenyataannya, engkau adalah putranya, Haitu. Namamu adalah Haitu atau Sinli, Chu Sinli, bukan Liu Sinli. Setelah ayahmu menolak untuk menerima ibumu, barulah ibumu menikah dengan Siongqi. Engkau ingat pesta pernikahan sederhana itu jantung Sinli berdebar keras sekali. Berbagai macam perasaan, mengaduk hatinya. Rasa penasaran, rasa kecewa, dan keharuan membuat dia tidak mampu bicara. Tentu saja dia masih ingat akan pesta pernikahan itu yang membuat dia terheran-heran mengapa ayah dan ibunya menikah lagi. Setelah agak lama berdiam diri, pemuda itu menatap wajah kakeknya penuh selidik. Kakek, benarkah apa yang kakek ceritakan kepadaku ini? Kau tahu, kakekmu ini tidak pernah berbohong, tapi ini adalah urusan yang bagiku teramat penting, kek. Aku tidak dapat percaya begitu saja. Harus ada buktinya, harus kataku Sinli berkata dengan nada marah. Esen bersikap tenang dan dia mengeluarkan sebuah mainan kalung dari batu giyok yang berbentuk naga. Benda ini bukanlah benda sembarangan, ha itu. Ini adalah tanda kekuasaan Kaisar Beng. Dia memberikan ini kepada ibumu dan ketika ibumu menikah dengan Liu Xiongqi, benda ini akan dibuangnya, lalu aku simpan. Sekarang, terimalah benda ini, karena engkau lah yang berhak memiliki, kakek itu mengalungkan kalung itu pada loher Sinli yang agak gemetar saking tegangnya. Kakek, apa yang harus kulakukan? Aku harus menanyakan hal ini kepada ibu dan ayahem, apakah kau akan menjadi seorang yang melanggar janji, menjilat kembali ludahmu yang sudah kau ludahkan? Kau berjanji akan dapat menyimpan rahasia, tapi, kek, aku harus dapat yakin akan kebenaran ceritamu tadi mudah saja, tidak perlu bertanya kepada ibumu dan ayah dirimu. Kau selidiki saja di antara orang-orang kita yang sudah berusia lanjut. Kau tahu bagaimana caranya. Kalau perlu ancam dan paksa mereka, tentu akan bercerita tentang dirimu yang sebenarnya, begitu mendengar ucapan kakek itu, Sinli lalu berlari keluar. Esen menghisap kembali pipanya dan termenung, tersenyum-senyum puas. Dia sudah membuat rencana untuk cucu keponakannya itu, sebagai siasat terakhir untuk keberhasilan bangsanya, atau setidaknya untuk memberi pukulan terakhir kepada musuhnya, yaitu Keraja Abeng. Paman Manguwen, aku selalu baik kepadamu, bukan tanya Sinli kepada seorang anggota kelompok Oirat yang pekerjaannya mengurus kuda kakeknya. Tentu saja, ha itu. Engkau selalu baik kepadaku, engkau memang ramah dan pemurah, tidak sombong sebagai cucu ketua, jawab orang itu. Kalau begitu, tentu engkau pun akan berbuat kebaikan kepadaku, bukan tentu saja, nah, sekarang ceritakan kepadaku tentang Kaisar Chengtung dan ibuku. Manguwen terbelalak dan mukanya berubah pucat, dia menggeleng kepalanya. Ah, aku tidak tahu apa-apa tentang itu, aku sungguh tidak tahu, tidak dapat menceritakan apa-apa, hem, begitukah engkau membalas kebaikanku? Dengan membohongi aku? Ceritakan, Paman Manguwen, dan jangan takut. Aku yang bertanggung jawab, tidak, ha itu. Aku tidak bisa, tidak berani, tiba-tiba ha itu mencabut badik melengkung dari pinggangnya. Engkau lihat ini? Apakah kau kira aku tidak berani menikam dadamu dengan ini dan siapa yang akan membelamu? Katakanlah terus terang dan aku tidak akan menyakitimu, bahkan berterima kasih kepadamu. Manguwen menjadi serba salah. Dia tahu bahwa urusan Kaisar Chengtung itu hendak dirahasiakan dari ha itu, maka dia takut bercerita. Aku tidak berani, dengar, Paman. Aku sudah tahu akan rahasia itu, maka tidak ada artinya lagi kah sembunyikan. Sekarang begini saja, jawab saja pertanyaanku, akan tetapi harus benar jawaban itu. Kalau engkau berbohong, hari ini untuk pertama kalinya aku membunuh orang. Nah, sekarang pertanyaan pertama, Benarkah Kaisar Chengtung pernah menjadi tawanan di sini 16 tahun yang lalu? B. Benar, Benarkah Kaisar Chengtung lalu menikah dengan Cili? Ibuku ini, ini, hayo jawab sejujurnya. Benar atau tidak benar? Dan kemudian Kaisar Chengtung meninggalkan tempat ini, kembali ke negerinya, meninggalkan ibuku dalam keadaan mengandung tua Manguwen tidak berani menjawab, akan tetapi mengangguk-angguk seperti ayam makan jagung. Akan tetapi hal itu sudah cukup bagi Xin Li. Dan kemudian anak yang terlahir itu adalah aku yang kemudian diaku anak oleh Liu Songqi karena agaknya pemuda itu sudah mengetahui segalanya, Manguwen berkata, agaknya engkau sudah mengetahui semua. Semua itu memang benar, Hai tu, akan tetapi engkau sendiri tahu bahwa yang membuka rahasia ini bukanlah aku, jangan khawatir, memang aku hanya ingin yakin saja. Dengan kera demikian, Xin Li bertanya kepada beberapa orang lagi. Setelah semua jawaban meyakinkan bahwa memang benar dia putra Kaisar Chengtung, dia lalu menghadap kakeknya, Esen. Kau sudah yakin sekarang? Hai tu sudah, Kek, dan terima kasih atas pemberitahuan kakek. Sekarang, mohon tanya, apa maksud kakek dengan membuka rahasia ini dan apa yang harus kulakukan? Hai tu, ibu kandungmu disiasiakan orang, apa yang sepatutnya kau lakukan menghukum orang itu, Kek bagus. Kaisar Chengtung telah menghina bangsa kami, merendahkan ibu kandungmu, mengakibatkan ibumu menderita dan sengsara sampai bertahun-tahun, dan dia enak-enakan menjadi kaisar di selatan. Sepatutnya engkau berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bangsamu. Kau pergilah ke selatan, cari kaisar Chengtung, perlihatkan kalungmu itu. Kalau engkau tidak diakui, bunuh kaisar itu, dan kalau engkau diakui, usahakanlah agar engkau dapat menjadi pangeran mahkota, agar engkau kelak menggantikan kedudukannya dan dengan demikian berarti engkau membuat bangsa Mongol jaya kembali. Atau setidaknya engkau dapat membujuk kaisar agar jangan memusuhi bangsa Kauirat dan membiarkan kami berdagang di selatan. Bahkan mungkin engkau akan diberi kedudukan yang kuat dan tinggi. Namun kalau semua itu gagal, jangan ragu-ragu untuk membunuh kaisar keparat itu. Untuk membalas sakit hati ibumu dan membalas sakit hati bangsamu, terbakar semangat pemuda itu mendengar ucapan kakeknya. Memang tidak pantas sekali orang yang menjadi ayah kandungnya itu. Sebagai orang tawanan, kakeknya tidak membunuhnya bahkan menariknya sebagai mantu keponakan. Akan tetapi, di waktu ibunya mengandung dia, ayahnya pergi. Setelah menjadi kaisar kembali, tidak mau menjemput ibunya karena malu mempunyai selir Mongol. Terlalu sekali. Patut dihukum. Dia teringat akan ajaran dalam kitab Tiong Yong yang diajarkan oleh ayah tirinya. Yang dikatakan berbakti ialah, seorang yang dapat melanjutkan cita-cita mulia dan dapat melanjutkan pekerjaan luhur dari nenek moyangnya, Tiong Yong Pasal 19 Ayat 2. Baik, akan saya lakukan itu, kek. Akan tetapi kalau ayah dan ibu mengetahui, tentu mereka akan melarangku, ayahmu adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, akan tetapi dia pun seorang hamba setia dari kaisar, maka biarpun dia menganggap kaisar itu tidak patut dan perbuatannya tidak benar, dia tidak melakukan sesuatu. Kenapa harus memberitahu dan minta persetujuan mereka kakek itu, lalu membisikkan rencananya dan seng cucu keponakan yang sudah terbakar semangatnya itu menangguh-kangguh. Demikianlah, beberapa hari, kemudian, Sin Li yang berpamit hendak pergi berburu sampai tiga hari tiga malam belum juga pulang. Tentu saja Liu Songqi menjadi penasaran dan khawatir. Dia tidak pergi sendiri menyusul, karena Esen selalu mengatakan bahwa Sin Li pasti dapat menjaga diri sendiri dan tidak perlu dikhawatirkan, maka sampai tiga hari baru dia pergi mencari. Dan di sebuah pohon dia menemukan sehelai surat yang ditancap di pohon dengan anak panah. Ayah dan ibu, aku pergi mengembara untuk menambah pengalaman dan meluaskan pengetahuan, oleh karena itu harap ayah dan ibu tidak khawatir dan tidak mencariku, demikianlah bunyi surat itu. Bagaimanapun juga hati Liu Songqi merasa tidak enak karena kalau anak itu hendak pergi mengembara, mengapa dengan sembunyi dan tidak terang-terangan pamit dari ayah ibunya? Dia lalu menyelidiki dan dari beberapa orang didengar keterangan bahwa beberapa hari yang lalu anak itu bertanya-tanya kepada beberapa orang tentang dirinya dan tentang Kaisar Chengtung. Agaknya Sin Li telah mengetahui tentang dirinya, bahwa dia anak kandung Kaisar Chengtung. Ketika Liu Songqi dan Cili menghadap Esen untuk minta pertimbangannya, orang tua itu berkata, putera kalian sudah dewasa dan sepatutnya dia mengetahui siapa dirinya. Bagaimana rahasia itu dapat disimpan kalau diketahui begini banyak orang? Kalau dia pergi merantau dan andai kata dia mencari ayah kandungnya hal itu sudah sewajarnya. Kenapa kalian merasa khawatir pamat Esen, Sin Li masih belum dewasa, baru remaja dan kurang pengalaman? Bagaimana kami tidak akan khawatir kalau seorang diri dia pergi ke selatan yang demikian luasnya? Aku akan pergi menyusulnya aku ikut jangan, Cili. Kau di rumah saja, biar aku yang akan mencarinya sampai dapat, tidak, tidak. Aku tidak mau kehilangan suami untuk kedua kalinya. Kemanapun kau pergi, aku harus ikut Liu Songqi tidak dapat melarangnya lagi dan pada hari itu juga, berangkatlah suami istri itu untuk mencari putera mereka. Bersama serombongan orang yang biasa keluar masuk tembok besar untuk melakukan perdagangan dengan suku-suku liar di utara, Sin Li dapat memasuki pintu gerbang tembok itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Dia memang sudah biasa mengenakan pakaian seperti orang Han, pakaian yang dibuatkan oleh ibunya, pakaian seperti yang biasa dipakai Liu Songqi, ayah tirinya yang juga gurunya. Juga pemuda ini fasi berbahasa Han, karena sejak kecil Liu Songqi mengajak dia berbahasa Han. Dia pun tentu saja paham bahasa Mongol, yaitu bahasa ibunya. Tak seorang pun mencurigainya, melihat pemuda tampan dan gagah mengenakan pakaian seperti seorang sastra Wan Han, dengan pedang di punggung dan potongan pakaiannya tidak longgar seperti yang biasa dipakai ayah tirinya, melainkan ringkas karena pemuda ini suka berburu ke hutan. Setelah memasuki pintu gerbang tembok besar, Sin Li memisahkan diri dari rombongan perdagang itu. Dia menunggangi kuda hitamnya dan mendaki sebuah bukit. Tembok besar nampak dari puncak bukit itu, melingkar-lingkar bagaikan seekor naga sehingga Sin Li menghentikan kudanya sejenak di puncak untuk menikmati pemandangan alam itu. Ketika melihat tumbuh-tumbuhan bunga merah, dia meloncat turun, memetik setangkai bunga segar untuk mengganti bunga merah di kancing bajunya yang sudah mulai layu. Sejak kecil dah menyukai bunga merah dan sekarang rasanya pakaiannya tidaklah lengkap tanpa adanya setangkai bunga merah di lubang kancing bajunya atau disakunya. Dari puncak bukit itu dia dapat melihat sebuah gubuk di tengah ladang yang luas. Hatinya tertarik. Siapa tahu rumah itu dapat menyediakan sekedar minuman dan makan untuknya karena dia merasa haus dan lapar. Dilarikannya kudanya menuruni bukit menuju ke ladang itu. Ketika tiba di dekat ladang, dia merasa girang melihat banyaknya buah semangka yang sudah tua di situ. Alangkah sedapnya makan semangka yang banyak airnya, semangka yang harum dan manis. Akan tetapi melihat rumah di sebelah sana, dia lalu menuntun kudanya menuju ke rumah itu. Tidak baik mengambil buah semangka orang, sebaiknya membeli atau meminta kepada pemiliknya. Rumah itu terpencil, tidak mempunyai tetangga sama sekali dan diam-diam dia merasa heran bagaimana ada orang tinggal di pegunungan yang amat sunyi ini, dekat tembok besar. Ketika dekat dengan rumah itu, dia melihat seorang gadis sedang menjemur biji semangka. Biji semangka yang besar-besar itu tentu akan laku kalau dijual di kota, karena orang kota banyak yang suka makan kuaci, isi semangka. Akan tetapi yang menarik perhatian Sinli adalah gadis itu. Pakainya amat sederhana, ringkas dan juga rambutnya yang hitam panjang itu dikunci dan hanya dihias pita kuning, wajahnya tidak dirias, akan tetapi wajah itu nampak segar kemerahan dan manis sekali. Ketika mendengar langkah kaki kuda, gadis yang membawa tempat menjemur kuaci yang lebar, menengok dan kelihatan ia merasa heran dan terkejut. Bibir yang segar basah kemerahan tanpa gintu itu setengah terbuka, memperlihatkan sekilas gigi yang rapi dan putih. Sinli menyadari kejanggalan kehadirannya, maka dengan cepat dia mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat sambil tersenyum ramah. Maafkan aku, Nona, kalau aku mengganggumu. Aku kebetulan lewat di sini dan melihat buah semangkamu yang besar-besar dan tua di sana tadi, aku berniat untuk membeli sebuah. Aku sedang haus dan lapar, oh, kalau memang engkau menghendaki, ambillah saja sebuah, tidak usah beli, Sinli girang sekali dan berterima kasih. Engkau baik sekali, Nona, dia memasuki kebon dan memetik sebutir buah semangka yang besarnya sama dengan kepalanya. Kulit buah itu hijau menghitam tanda bahwa buah itu sudah tua. Dengan badiknya, dia memecah semangka dan ternyata isinya mengandung daging buah yang merah sekali, baunya pun harum dan ketika dia memakannya, rasanya manis bukan main dan banyak airnya. Segar dan manis. Dia berjongkok di luar pondok itu dan menggerogoti semangka dengan enaknya, dan gadis itu pun sudah masuk ke dalam pondok, agaknya malu dengan kehadiran seorang pemuda yang asing baginya. Selagi Sinli makan semangka dengan nikmatnya, terdengar bunyi kaki kuda dan serombongan orang menghentikan kuda mereka di depan pondok. Lima orang yang menunggang kuda itu berloncatan turun. Sinli melihat bahwa mereka itu berusia 30 sampai 40 tahun, nampak berwajah bengis dan pakaian mereka serba biru seperti pakaian seragam. Melihat lima orang itu turun dari kuda dan menghunus golok menghampiri pondok, Sinli menjadi heran dan khawatir sekali. Sedangkan lima orang itu ketika melihat Sinli yang sedang makan semangka, memandang dengan penuh kecurigaan. Apalagi melihat adanya seekor kuda hitam yang demikian gagah dan bagusnya. Seorang di antara mereka yang bertubuh jangkung purus, menghampiri Sinli yang sedang berjongkok makan semangka dan bertanya dengan suaranya ring, Sobat, engkau siapakah dan di mana adanya Sookian? Kalau dia berada di dalam pondok, suruh Sookian keluar segera menemui kami atau kami terpaksa akan masuk dan mencarinya sendiri. Terima kasih telah menonton!